Halo teman-teman, masih melanjutkan bahasan kita mengenai Donghua Shaolin. Jika kemarin kita sudah membahas kisah Tang San dalam upayanya meramu obat untuk kakek Dugu, serta berkultivasi hingga mencapai level 37, di kesempatan kali ini kita akan bercerita mengenai Tang San yang akan kembali ke Akademi Sri Lanka setelah setengah tahun pergi. Namun sebelum mulai, saya masih belum bosan untuk mengingatkan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menonton Donghuanya secara langsung. Karena konten kali ini pasti akan mengandung banyak spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sekembalinya dari kediaman kakek Dugu, di Akademi Lanba yang kini sudah diubah namanya menjadi Akademi Sri Lanka, teman-temannya sudah menunggunya. Kemudian sebagai hadiah, Tang San memberikan masing-masing untuk mereka tanaman obat langka yang dapat meningkatkan kekuatan sesuai jenis roh pelindung mereka, termasuk kepada Master Xiao. Untuk Suying, Tang San memberikan sebuah tanaman bunga spesial yang bernama bunga bulu perindu. Sangat cocok untuknya karena Tang San menyadari hubungan spesialnya dengan Dai Mubai. Lalu ia mulai menceritakan sebuah legenda mengenai bunga tersebut. Dahulu kala ada seorang pemuda yang sangat menyukai berbagai macam bunga. Pemuda ini memiliki sebuah kebun bunga yang senantiasa ia jaga dan ia rawat sepenuh hati. Dari sekedar menyeraminya hingga bahkan sampai menyenandungkan nyanyian untuk bunga-bunganya tersebut setiap malam sembari menikmati indahnya rembulan. Kebersamaannya dengan bunga-bunga membuat hidupnya merasa sangat bahagia. Dan sebaliknya ia akan teramat sedih ketika ada bunga yang layu. Rasa cintanya ini menggerakkan hati dari sang Dewi Bunga yang tinggal di Kerajaan Langit. Sampai suatu ketika secara diam-diam beliau turun ke bumi untuk menemui si pemuda pencinta bunga lalu menikahinya. Namun sayangnya hubungannya tersebut tidak mendapatkan restu dari langit yang memiliki aturan bahwa Dewi dan manusia tidak diperbolehkan menikah. Jelas mengetahui hal ini membuat Kaisar Langit begitu murkah sehingga menarik sang Dewi kembali ke alam surgawi dan takkan pernah mengizinkannya untuk turun ke bumi lagi. Sementara si pemuda yang kini telah kehilangan kekasihnya tentu merasa sangat sedih dan depresi sehingga hari-harinya yang suram melalaikan tugasnya untuk merawat bunga-bunga di kebunnya. Semakin lama kebunnya tersebut mulai hancur dan tanaman-tanaman yang dulu berseri perlahan juga mulai mati. Hingga suatu hari seorang kakek tua menemuinya dan menjelaskan bahwa sebenarnya bunga putih di kebun si pemuda merupakan jelmaan dari sang Dewi Bunga. Sehingga jika bunga sampai mati maka jiwa dari sang Dewi juga akan lenyap. Mempercayai hal itu si pemuda pun mulai sadar kesalahannya yang menelantarkan bunga-bunga di kebunnya. Ia pun mulai bangkit dan kembali merawat bunga-bunga di kebunnya tersebut. Sampai akhir hayatnya ia meninggal tepat di samping bunga putih yang dipercaya sebagai jelmaan dari sang Dewi Bunga. Dan warna merah di kelopak bunga tersebut merupakan noda darah yang sempat si pemuda berikan tepat sebelum kematiannya. Setelah menceritakan kisah itu, Tang San menjelaskan bahwa untuk memiliki bunga ini, Su Ying diharuskan meneteskan darahnya ke kelopak bunga sambil memikirkan orang yang amat ia cintai. Namun hal ini juga belum tentu berhasil karena si bunga memiliki kekuatan untuk memilih sendiri siapa yang akan menjadi pemiliknya. Dan jika ada orang yang mencabutnya secara paksa, maka seluruh khasiat dari bunga itu akan menghilang. Tetapi sayangnya ketika Su Ying telah melakukan seperti apa yang Tang San katakan, entah kenapa bunga tersebut menolaknya. Kemudian Tang San memberikan kesempatan kepada Master Xiao untuk mencobanya, karena Master Xiao juga memiliki perasaan asmara dengan Liu Erlong. Namun ternyata ia juga tidak berhasil. Sampai akhirnya, Xiao Yang sebenarnya tak berniat untuk mencoba, secara tak sengaja jarinya tertusuk sehingga darahnya tertetes. Semuanya pun dibuat sangat terkejut lantaran bunga bulu perindu tersebut memilih Xiao sebagai pemiliknya, mengingat ia juga memiliki perasaan asmara dengan Tang San yang begitu tulus. Akan tetapi Xiao menolak untuk mengkonsumsinya dan lebih memilih untuk menyimpannya sebagai hadiah dari Tang San. Sebagai gantinya, ia akan berlatih lebih keras dari teman-teman yang lain agar tidak ketinggalan oleh mereka yang mengkonsumsi tanaman-tanaman obat tersebut. Diperlihatkan, mereka pun bergegas untuk melakukan kultivasi setelah masing-masing dari mereka mengkonsumsi tanaman obat dari Tang San. Oishika menjadi yang pertama selesai dan telah berhasil naik 5 level, disusul oleh Ning Rongrong yang telah naik 6 level. Namun pada kasus Ning Rongrong tak hanya mengalami kenaikan level. Berkat tanaman obat bunga tulip dari Tang San, roh pelindungnya mengalami mutasi yang awalnya memiliki 7 tingkat, sekarang menjadi 9 tingkat. Sebuah kekuatan yang kabarnya menjadi legenda di klan Cahaya Kibau. Di tengah kegembiraan mereka, tiba-tiba mata iblis ungu milik Tang San lepas kendali, kekuatan penglihatannya meningkat pesat. Dalam hati ia sendiri sangat terkejut, karena peningkatan dari kekuatan matanya ini dalam sekte Tang padahal dikatakan hanya sebuah legenda belaka. Selanjutnya, Suying juga telah selesai dengan kultivasinya. Ia merasa kalau kini ia telah naik sebesar 7 level. Begitu pula dengan Mang Hojun. Ia merasa bahwa api Phoenix miliknya kini jauh lebih murni. Dan yang terlihat paling heboh adalah peningkatan kekuatan dari Dai Mubai. Berkat tanaman bunga kerisan dari Tang San, ia sekarang menembus batasan dari level 40 dan benar-benar siap untuk segera mengupgrade cincin rohnya. Sementara itu, Master Shou juga dibuat sangat terkejut dengan khasiat dari tanaman Tang San yang ia konsumsi. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa kekuatan roh pelindung Master Shou mengalami mutasi yang membatasinya mentok berada di level 30. Namun sekarang batasan tersebut telah berhasil ia tembus, sehingga ia punya harapan untuk meningkatkan levelnya lebih tinggi. Namun ia menjelaskan bahwa di usianya yang sekarang akan menjadi berat baginya untuk mengejar ketertinggalannya. Oleh karena itu, ia tak berharap banyak dan menegaskan bahwa harapan terbesarnya kini berada pada murid-muridnya saja. Ketika hari sudah mulai gelap, para murid Sri Lanka bergegas untuk kembali ke asrama. Tetapi di tengah jalan, Tang San merasakan ada sesuatu yang mencurigakan. Dan benar saja, tiba-tiba muncul seorang pria besar berjubah yang langsung menyerang mereka. Dengan kerjasama tim yang semakin baik, mereka pun berhasil melumpuhkan pria misterius tersebut. Namun ketika si pria sudah terdesak, akhirnya terungkap bahwa ia adalah guru Zhao yang memang sengaja mengetes kemampuan para murid-muridnya. Ia mengatakan kalau dirinya sangat bangga menyaksikan kemajuan dari kemampuan dan kerjasama tim mereka. Tak lama setelah itu, kemudian datang juga Flander dan Master Xiao yang ternyata menjadikan pertarungan tadi sebagai taruhan. Keesokan paginya, kakek Dugu bersama Duguyan datang ke Akademi untuk menemui Tang San. Pada awalnya dengan sikap yang arogan, Duguyan meremehkan dan merendahkan Tang San yang menurutnya lebih lemah dari dirinya. Sampai kemudian sang kakek menjelaskan bahwa Tang San sudah jauh berkembang semenjak pertarungan mereka dulu di Arena Roh. Secara kemampuan, ia ragu kalau cucunya tersebut bisa mengalahkan Tang San dengan kemampuannya yang sekarang. Selain itu, ia juga mengkritik sikap Duguyan yang kekanak-kanakan padahal secara usia Tang San lebih muda darinya namun sikapnya jauh lebih dewasa. Lalu ia juga menjelaskan mengenai tujuannya datang ke sini adalah untuk meminta bantuan kepada Tang San agar bersedia menyembuhkan racun di dalam tubuh cucunya tersebut sama seperti apa yang telah ia lakukan terhadap dirinya. Namun kakek Dugu mengatakan bahwa ia tak akan bisa mendampingi karena ia masih memiliki sebuah misi yang harus segera ia selesaikan. Maka dari itu, ia akan menitipkan Duguyan kepada Tang San dan berjanji akan kembali sebelum dimulainya Turnamen Arena Roh yang akan digelar setengah tahun lagi. Setelah itu, Tang San bersama teman-temannya berangkat menuju kelas akademi yang akan menjadi hari pertamanya. Absen Dai Mumbai karena Dai Mumbai tengah bersama Flander dan Master Xiao untuk berburu Selaman Roh keempatnya. Sesampainya di kelas, Tang San sebagai murid yang dianggap baru tentu menjadi pusat perhatian. Terlebih lagi ia terlihat sangat dekat dengan Xiao yang menjadi prima dona di kelas tersebut. Terlihat seorang siswa bertubuh besar bernama Tai Long merasa sangat geram menyaksikan pemandangan tersebut menghampiri mereka dan menyuruh Tang San untuk menjauh dari Xiao. Tai Long lalu menantang Tang San untuk bertarung satu lawan satu. Jika Tang San menang, ia bebas duduk di samping Xiao. Namun jika kalah, maka Tang San harus pergi meninggalkan tempat ini. Tantangan tersebut pun Tang San terima. Tai Long kemudian menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yaitu King Kong Raja Hutan dengan level yang setara dengan Tang San. Ia lalu maju untuk memulai pertarungan. Beberapa kali serangan jarak dekat ia lancarkan namun dapat Tang San hindari dengan sangat mudah bahkan tanpa melibatkan kekuatan roh pelindungnya. Sebagai serangan belasan, Tang San cukup menggunakan satu skillnya yaitu tali akar jaring laba-laba yang dalam sekejap mampu melumpuhkan Tai Long. Tepat setelah itu, seorang guru datang dan langsung menyalahkan Tang San karena menindas teman sekelasnya di hari pertama. Tetapi dengan jantan, Tai Long mengakui kesalahannya dan mengatakan kalau ialah yang telah memulai terlebih dahulu. Setelah kelas berakhir, ternyata Tai Long masih belum terima dengan hasil pertandingan tadi pagi. Lantas ia pun kembali menantang Tang San untuk berduel namun kali ini hanya pertarungan fisik tanpa boleh menggunakan kekuatan roh pelindung. Tang San pun sepakat dan mengikuti Tai Long yang menentukan lokasi pertarungan mereka agar tidak ada orang yang ikut campur. Tentu kali ini ia merasa jauh lebih percaya diri karena dilihat dari tampilan fisiknya yang berotot jelas bisa dengan mudah mengalahkan Tang San yang kurus kecil. Namun lagi-lagi dugaannya tersebut salah besar. Dengan Pia Wei, Tang San dapat mengatasi serangan dari Tai Long yang nampak hanya mengandalkan otot besarnya saja. Berulang kali ia mencoba, berulang kali pula ia mendapatkan pukulan dari Tang San. Sampai-sampai tubuhnya tak lagi sanggup berdiri sehingga mau tidak mau ia harus kembali mengakui kekalahannya. Kemudian saat Tang San dan Xiao jalan-jalan di kota untuk mencari makan siang, mereka malah menemukan dua prajurit yang terbunuh di jalanan yang sepi. Dari simbol yang tertinggal mengingatkan Tang San dengan simbol sebuah tempat pelelangan di kota yang sebelumnya pernah ia lihat. Karena penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di tempat pelelangan, ia bersama Xiao bergegas pergi ke rumah pelelangan tersebut. Di pintu masuk, mereka dihadang oleh para penjaga karena tidak memiliki kartu anggota. Dan jika harus membeli kartu anggota, ternyata harganya juga sangat mahal. Namun seorang wanita memberikan alternatif lain jika mereka tetap ingin masuk. Yaitu mereka harus memiliki barang yang cukup berharga untuk bisa dilelang. Tang San yang sepakat lalu mengeluarkan salah satu senjata rahasianya untuk berpartisipasi dalam acara lelang. Si wanita lalu mengajaknya masuk untuk menemui salah seorang panitia guna memeriksa barang milik Tang San apakah value-nya memenuhi standar. Tang San kemudian menjelaskan bahwa senjata rahasianya itu disebut tembakan tanpa bayangan. Merupakan senjata yang mengandung racun. Ia lalu juga memberikan contoh bagaimana cara penggunaannya. Peluru beracun pada senjata tersebut akan ditembakkan sebanyak tiga kali dengan sangat cepat, memiliki penetrasi yang begitu kuat, bahkan sanggup menembus baja yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter. Menyaksikan hal itu, panitia lelang benar-benar kagum dan menyatakan kalau barang milik Tang San sudah memenuhi standar barang lelang di tempatnya yang bisa dibuka dengan harga seribu koin emas. Di ruang pelelangan, Tang San bertemu dengan dua orang tamu lain yang bernama Ning Fengzi dan Chen Xin. Dimana Ning Fengzi adalah pemimpin dari klan Cahaya Kibau sekaligus ayah dari Ning Rongrong, sementara Chen Xin adalah kakek angkatnya. Ning Fengzi lalu menjelaskan mengenai kebusukan dari tempat lelang ini yang melelang apa saja termasuk manusia. Bahkan para pelayan wanita di sini selain bertugas menyambut tamu juga diperjual belikan. Masuk ke acara pelelangan, kali ini yang menjadi objek lelang adalah seorang gadis yang roh pelindungnya mengalami mutasi, sehingga mengubah penampilannya menjadi sosok unik menyerupai kucing. Pada awalnya, Xiao Wu yang emosi tidak menggunakan cara kekerasan untuk membebaskan gadis kucing tersebut. Namun Ning Fengzi yang juga ingin menyelamatkan si gadis menggunakan cara sesuai aturan, yaitu dengan melemparkan harga tertinggi. Pihaknya sempat bersaing dengan tamu lain yang merupakan salah satu anggota bangsawan kerajaan Tiando yang pernah menyulitkan orang-orang Sri Lanka di Akademi Tiando. Tetapi pada akhirnya, Ning Fengzi berhasil menang setelah memberikan harga yang terbilang tidak masuk akal. Selanjutnya, tibalah senjata rahasia milik Tang San yang menjadi objek barang lelang. Ning Fengzi yang merasa tertarik dengan kehebatan senjata tersebut memutuskan untuk mengambilnya dengan harga yang juga sangat mahal. Tentu saja karena klan Cahaya Kibau masuk dalam kategori tiga klan terkaya di dunia Daoluwo. Sampai-sampai tak enak sendiri karena barangnya dihargai begitu mahal, Tang San memberikannya bonus yaitu sebuah busur kecil yang juga merupakan salah satu senjata rahasia ciptaannya. Sementara itu, ayah Tai Long yang mendengar kabar kalau putranya dihajar habis-habisan oleh siswa lain merasa tak terima dan berniat datang ke Akademi untuk membuat perhitungan. Terlihat wajah Tai Long yang merasa malu dengan sikap ayahnya sendiri yang masih menganggapnya sebagai anak kecil. Singkat cerita setelah acara pelelangan berakhir, Tang San dan Xiao kembali ke Akademi. Namun di depan gerbang, Tai Long bersama sang ayah telah menunggunya. Ayah Tai Long lalu mengatakan kalau ia tak terima putranya dipukuli oleh Tang San sehingga ia ingin memberinya pelajaran. Ayah Tai Long dengan cepat langsung melancarkan serangannya yang begitu kuat padahal masih belum mengeluarkan kekuatan roh pelindungnya. Teknik yang sebelumnya Tang San gunakan untuk melumbuhkan Tai Long nampaknya sama sekali tidak berguna di hadapan ayahnya. Terlihat ayah Tai Long yang merasa geram akhirnya juga menggunakan kekuatan roh pelindungnya yaitu kinggong raja hutan dengan 5 cicin roh dan level lebih dari 50. Secara membawik buta, ia terus melancarkan serangannya hingga menghancurkan tempat tersebut. Akan tetapi Tang San masih bisa bertahan di udara dengan memanfaatkan tulang roh dan jaring tali akarnya untuk membuat sebuah parasut. Terima kasih telah menonton! Sampai ketika ayah Tai Long berniat mengeluarkan skill ultimate-nya, Tang San dalam sekejap mendekatinya dari belakang, lalu menyerangnya dengan racun tulang rohnya. Kini ayah Tai Long yang sudah meremehkan Tang San di awal harus tunduk karena efek racun tersebut dengan segera menyebar dan melumpuhkan sistem serafnya. Sementara Tai Long yang menyaksikan kekalahan ayahnya sangat emosi dan memaksa masuk ke dalam pertarungan untuk menyerang Tang San. Namun Tang San menyarankan agar Tai Long berhenti karena jika ia tak segera menarik racun di dalam tubuh ayahnya tersebut, maka ia khawatir kalau ayah Tai Long tak akan bisa ia selamatkan. Pada akhirnya perseturuan itu pun berakhir setelah Tang San menyerap kembali racunnya dan memperingatkan mereka berdua agar jangan pernah mengganggunya lagi. Sin kemudian beralih memperlihatkan Ning Rongrong yang berkunjung ke rumahnya yaitu Sekte Klan Chahyaki bahwa mengingat kerajaan Tiando dan sektinya secara geografis cukup berdekatan. Selain Ning Fengzi yang merupakan ayahnya dan Chen Xin sebagai kakek angkatnya, kita diperlihatkan karakter baru yang juga merupakan kakek angkatnya bernama Gurong. Diceritakan kalau Chen Xin dan Gurong ini adalah Master Roh bergelar doluo level 95 yang menjadi rival abadi, baik dari segi kekuatan Roh maupun dalam memperrebutkan kasih sayang dari cucu angkatnya tersebut. Kemudian Ning Rongrong menceritakan bahwa kini ia sudah berada di level 37 keras selama di Akademi Sri Lanka ia sudah berlatih keras hingga berhasil menaik 10 level hanya dalam waktu 1 tahun. Ia juga menceritakan mengenai tanaman obat bunga tulip yang ia dapat dari teman sekelasnya bernama Tang San yang berperan besar dalam kemajuannya karena setelah mengkonsumsi bunga tersebut levelnya bisa naik secara signifikan. Selain itu, kini Roh pelindungnya juga telah mengalami mutasi dari yang awalnya pagoda 7 tingkat menjadi 9 tingkat. Hal ini membuat Ning Fengxi benar-benar terkejut karena pagoda 9 tingkat selama ini hanya menjadi kekuatan legenda bagi sektenya. Berkat pencapaian putrinya yang begitu luar biasa, Ning Fengxi lalu menghadiahkan senjata rahasia yang ia dapat dari tempat pelelangan sebelumnya. Namun Ning Rongrong yang merasa tidak familiar dengan senjata tersebut bertanya bagaimana ayahnya bisa mendapatkan senjata rahasia ciptaan dari Tang San, teman sekelasnya. Ia lalu menunjukkan senjata yang sama dan mengatakan kalau ia juga punya beberapa koleksi yang lain yang jauh lebih hebat. Untuk membuktikan betapa hebatnya senjata rahasia buatan Tang San, Ning Rongrong mengajak mereka keluar untuk mempraktekannya. Kakek Chen Xin lalu maju untuk menjadi sukarelawan. Dengan statusnya sebagai master bergelar douluo, ia meyakinkan cucunya kalau dirinya tidak akan apa-apa. Senjata rahasia pertama adalah busur tanpa suara. Meski dapat ditangis dengan pedang roh miliknya, kakek Chen Xin bisa merasakan kalau tembakan dari senjata tersebut benar-benar kuat. Sambil mencoba mendekat, Ning Rongrong menjelaskan bahwa senjata ini pernah ia gunakan untuk mengalahkan lawan yang berada di level 40. Menunggu kesempatan kakek angkatnya lengah, Ning Rongrong kembali melancarkan serangannya dan hasilnya master of sekelas Chen Xin sekalipun cukup kewalahan mengatasinya. Suasana sempat tegang kalau Chen Xin terkena racun dari salah satu senjata rahasia tersebut. Beruntung berkat jam terbangnya yang tinggi, ia sanggup memuntahkan racun sebelum menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun ia tak sedikit pun menyalahkan Ning Rongrong, melainkan justru bangga dengan perkembangannya yang begitu pesat. Selain itu, Feng Xin mulai tertarik dengan pemuda yang bernama Tang San, pencipta dari senjata-senjata yang luar biasa untuk ia rekrut masuk ke dalam sektenya. Xin kemudian beralih memperlihatkan Tang San yang tengah beristirahat. Pertarungannya melawan ayah Tai Long kemarin ternyata cukup membuatnya terluka. Tentu saja karena bagaimanapun juga ia melawan orang yang memiliki 10 level lebih tinggi darinya. Di hari keduanya masuk di akademi, Tang San menjadi pusat perhatian anak-anak lain karena kehebatannya mengalahkan ayah Tai Long kemarin. Tetapi saat akan menuju kelas, seorang siswa tiba-tiba datang menghampirinya dan mengabarkan bahwa kakek Tai Long yang merupakan ketua sekte Tai datang ke akademi untuk mencari orang yang telah menghajar putra dan cucunya. Jelas ia jauh lebih kuat dari ayah Tai Long karena kakek ini adalah master roh bergelar douluo yang telah mencapai level lebih dari 80. Namun karena perbedaan level yang teramat jauh, kakek Tai Long tidak menantang Tang San untuk bertarung melainkan memberinya sebuah tantangan. Jika Tang San mampu bertahan di bawah tekanan kekuatan rohnya sebelum satu dupa terbakar habis, maka putra dan cucunya akan ia perintahkan untuk meminta maaf kepada Tang San serta menganggap masalah sudah selesai. Namun jika Tang San tidak mampu bertahan, maka Tang San harus bersedia bergabung dengan sektenya. Sebelum tantangan diterima, Oishiki menyelah dengan mengatakan kalau apa yang mereka pertaruhkan ini tidak adil bagi Tang San. Karena jika Tang San kalah, ia harus tunduk dan patuh terhadap sekte Tai, sementara jika Tang San menang, pihak dari kakek Tai Long cuma meminta maaf saja. Maka dari itu akan menjadi adil jika Tang San menang, maka Tai Long dan ayahnya harus bergabung dengan sekte Tang, yaitu sekte buatan Tang San sendiri. Setelah kedua belah pihak sepakat, tantangan pun dimulai. Tekanan yang diciptakan kakek Tai Long berbeda dengan apa yang pernah ia terima dari salah seorang guru senior di Akademi Tiandu. Tang San mengibaratkan kalau tekanan yang dulu pernah ia terima seperti aliran sungai yang perlahan semakin kuat, sementara tekanan dari kakek Tai Long lebih seperti ombak yang menghantam dengan keras. Dari kekuatan roh rumput biru perak hingga tulang roh laba-laba masih belum cukup untuk menahannya. Siow yang cemas membawa Guru Zou untuk menghentikan mereka. Namun Guru Zou juga tidak bisa berbuat apa-apa karena lawan Tang San memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari dirinya. Di bawah tekanan yang semakin menggila, Tang San yang tidak punya pilihan lain mencoba menahannya dengan kekuatan roh pelindung palu Hou Tien di tangan kirinya yang selama ini ia selalu sembunyikan. Untung saja tak lama setelah itu datanglah Ning Rongrong bersama ayah dan kakek angkatnya yang membantu Tang San dengan skill pendukungnya. Sementara si kakek Tai Long benar-benar dibuat terkejut dengan roh kedua milik Tang San yang baginya tidak familiar. Setelah memastikan bahwa Tang San memang merupakan putra dari Tang Hao, ia pun memanggilnya tuan muda dan bergegas memberinya hormat. Setelah tahu kebenaran bahwa anak dihadapannya adalah putra dari majikannya, secara pribadi kakek Tai Long pun mengajak Tang San bicara. Tang San lalu memberikan surat yang ditinggalkan ayahnya sebelum pergi pada 8 tahun yang lalu dan menceritakan kalau sejak kecil ia sudah tinggal dengan ayahnya di sebuah desa kecil. Ayahnya berprofesi sebagai satu-satunya pandai besi di sana dan memiliki kebiasaan mabuk-mabukan. Mendengar itu kakek Tai Long pun sangat sedih mengingat tuannya tersebut adalah seorang masroh terkuat yang sudah banyak berjasa bagi ia dan sektenya. Ia juga menjelaskan bahwa dulu sekte Tai adalah bagian dari sekte Houtian yang dipimpin oleh ayah Tang San. Namun karena suatu alasan, sekte Tai memisahkan diri dan berdiri sendiri di kerajaan Tiandu. Namun di sini kakek Tai Long tidak bisa cerita banyak karena menurutnya Tang Haula yang berhak menceritakan semuanya kepada Tang San. Tetapi yang perlu diingat ayah Tang San merupakan masroh terhebat. Kakek Tai Long kemudian menyatakan bahwa seluruh anggota sekte Tai siap mengabdikan dirinya untuk Tang San sebagai putra dari Tang Hao. Setelah menemui kakek Tai Long, Tang San pergi menemui Feng Zi yang sudah menunggunya. Ternyata ia juga sangat terkejut setelah tahu bahwa Tang San adalah putra dari Tang Hao yang merupakan teman lamanya. Namun sama halnya dengan kakek Tai Long, Feng Zi juga enggan menceritakan banyak karena menghormati Tang Hao yang pastinya punya alasan tersendiri untuk menyembunyikan identitasnya dari Tang San. Beralih membicarakan mengenai senjata rahasia. Awalnya Feng Zi menawarkan harga tinggi untuk membeli desain serta rancangan yang dimiliki oleh Tang San. Namun Tang San menolak untuk menjualnya karena menurutnya hasil pemikiran dan penelitian untuk menciptakan sebuah senjata rahasia benar-benar tak ternilai dan ia tak berniat menjualnya kepada siapapun. Sehingga ia hanya menawarkan kerjasama kepada Feng Zi untuk menyiapkan semua bahan-bahan yang diperlukan sementara untuk perancangan dan perakitan akan dilakukan oleh pihak Tang San sendiri. Akhirnya mereka pun sepakat dengan Feng Zi yang memesan 500 set dengan harga 10 ribu koin emas untuk setiap set. Jadi total tagiannya adalah 500 ribu koin emas yang langsung ia bayar di muka. Sekembalinya ke asrama, teman-teman yang lain sudah menunggunya. Oi Shiki dan Mang Hoju dengan konyolnya memperebutkan uang 500 ribu milik Tang San. Beberapa saat kemudian datang juga Dai Mubai yang telah kembali dari hutan berburu untuk mencari seluman roh cincin keempatnya. Ia pun sangat berterima kasih kepada Tang San karena berkat tanaman obat bunga krisan, proses kultivasinya berjalan sangat lancar hingga ia kini telah mencapai level 43. Tak lama setelah itu, Master Shou memanggil Tang San untuk datang ke ruangannya. Master Shou menjelaskan bahwa sebenarnya ia sudah tahu sejak awal mengenai identitas dari ayah Tang San. Ia lalu juga menceritakan mengenai kedatangan Tang Ho di hari pertama Tang San masuk ke Akademi Sri Lanka. Kala itu, Guru Zou menyulitkan seluruh murid Akademi Sri Lanka dalam ujian masuk. Di malam harinya, Tang Ho yang merasa kurang senang mendatangi Guru Zou dan menghajarnya hanya dengan tangan kosong. Lalu Tang San mengajukan dua pertanyaan yang hingga kini masih mengganggu pikirannya. Yaitu mengenai siapakah identitas ibunya dan mengapa dulu Master Shou melarangnya untuk menambahkan cincin roh ke roh pelindung paluhotiannya. Pertanyaan pertama, Master Shou tidak bisa menjawabnya karena ia juga tidak tahu. Sangat sedikit informasi mengenai istri Tang Ho tersebut. Namun mengingat Tang San mewarisi roh pelindung rumput biru peraknya, kemungkinan besar ibunya hanyalah orang biasa. Sementara untuk alasan mengapa ia melarang Tang San menambahkan cincin roh ke dalam roh pelindung paluhotian, hal ini berkaitan dengan keselamatan Tang San itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa dalam sejarah dunia Dauluo, tercatat sejauh ini hanya ada tiga pemilik roh pelindung ganda termasuk Tang San. Sayangnya orang pertama mati setelah mencoba menambahkan cincin roh ke dalam kedua roh pelindungnya. Menurut teori Master Shou, hal ini bisa terjadi karena adanya benturan dari kekuatan seleman roh sehingga tubuh yang menjadi wadah menjadi hancur. Namun dengan alasan yang tidak pasti, orang kedua berhasil melakukannya tanpa melukai tubuhnya sendiri. Ia menduga hal ini mungkin berkaitan dengan ketahanan tubuh. Maka dari itu ia ingin Tang San melatih tubuhnya terlebih dahulu sampai cukup kuat untuk menahan benturan kekuatan seleman roh yang terjadi. Sementara untuk alasan lain, sebenarnya ia dan Tang Hau memiliki rencana untuk mengisi paluh hutian milik Tang San dengan seluruh cincin roh dari seleman roh berusia puluhan ribu tahun. Tetapi tentu saja hal itu hanya bisa dilakukan jika tubuh Tang San sudah benar-benar kuat. Selain melatih ketahanan tubuh, Master Shou juga masih memiliki rencana cadangan, yaitu dengan mengalihkan seluruh kekuatan seleman roh ke dalam tulang roh untuk sementara saat proses kultivasi sedang berlangsung agar keduanya tidak berbenturan. Akan tetapi, Master Shou menyarankan Tang San agar tidak memusingkannya terlebih dahulu dan lebih baik fokus saja untuk mempersiapkan diri dalam turnamen akademi roh yang kurang dari setengah tahun lagi akan dimulai. Bicara soal turnamen roh, Tang San sebenarnya cukup khawatir dengan Xiaowu karena enggan untuk memakan tanaman obat darinya sehingga Xiaowu adalah satu-satunya orang di tim yang belum mencapai level 40. Di malam harinya saat Tang San berjalan dengan Xiaowu, ternyata tadi siang Xiaowu menguping pembicaranya dengan Master Xiaowu mengenai Tang San yang mengkhawatirkan dirinya. Untuk meyakinkan Tang San kalau ia tidak akan menjadi beban tim, Xiaowu pun menantangnya untuk berduel satu lawan satu. Saya tidak akan menjadikan diri. Setelah pertarungan itu, Tang San menjadi lebih tenang karena perkembangan Xiaowu meski tanpa tanaman obatnya cukup mengesankan. Xiaowu kemudian meminta kepada Tang San untuk membantu menyisirkan rambutnya yang berantakan pasca pertarungan tersebut, menggunakan sisir yang ia katakan adalah satu-satunya peninggalan dari ibunya yang meninggal saat ia masih kecil. Xiaowu teringat ucapan ibunya dikala ia masih kecil yang berharap agar kelak Xiaowu bisa bertemu dengan seorang pria yang benar-benar menyayanginya. Sehingga cerita, tiba hari di mana para murid Akademi Sri Lanka telah siap untuk mengupgrade kekuatannya. Semuanya pun berangkat menuju hutan berburu untuk mencarikan sleman roh untuk semua murid, kecuali Dai Mumbai karena sudah lebih dulu naik level 40 dan Xiaowu yang tidak ingin memakan bunga dari Tang San. Perburuan berlangsung hingga larut malam, namun belum ada satupun dari mereka yang sudah menemukan sleman roh yang cocok. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk bermalam di tengah hutan dengan berjaga secara bergantian. Dai Mumbai yang mendapatkan tugas berjaga meminta Master Xiaowu agar beristirahat karena melihat gurunya tersebut yang nampak sangat lelah. Sebenarnya alasan Master Xiaowu tetap terjaga karena ia masih belum punya keberanian untuk mendekati guru Liu Erlong yang menang sedang tidur di tenda yang sama. Ketika Master Xiaowu mulai berbaring, guru Liu Erlong yang tidur di sampingnya tiba-tiba memeluknya dari belakang, lalu sambil menangis Liu Erlong meminta agar Master Xiaowu jangan meninggalkannya lagi. Tak lama setelah Master Xiaowu masuk, di luar secara tiba-tiba mereka diserang oleh seekor sleman roh berjenis Kalajengking yang memiliki serangan berelemen api. Liu Erlong yang sedang sangat emosi pun bergegas keluar untuk menghajar habis-habisan sleman roh tersebut sendirian. Dari sini untuk pertama kalinya kita diperlihatkan kekuatan asli dari guru Liu Erlong. Salah satu skill terkuat dari Cijenroh ketujuhnya pun ia tunjukkan yaitu monster berbujud naga api biru. Bahkan karena sangking mengamuknya, Flander pun berpikir kalau Liu Erlong terlalu berlebihan dalam menggunakan kekuatannya padahal lawannya hanya sleman roh berusia 4.000 tahun. Setelah sleman itu dihajar habis-habisan hingga tak berdaya, lalu ia menyuruh Mang Hojun melakukan lasit untuk segera menyerap Cijenrohnya karena basic kekuatan Mang Hojun adalah elemen api, jadi pasti akan sangat cocok dengan sleman yang satu ini. Semalaman si gendut berkultivasi untuk menyerap Cijenroh keempatnya, dan kini ia telah berhasil mengunlock skill keempatnya yaitu ledakan bola api Mahma. Setelah itu mereka bergegas untuk melanjutkan pencariannya menyusuri hutan, dan tiba-tiba dalam perjalanan mereka dikepung oleh asap merah muda yang beracun. Untung saja Tang San memiliki bunga yang mengeluarkan aroma pengusir racun untuk melindungi semuanya. Dengan mata iblis ungunya, ia dapat melihat bahwa ternyata mereka telah dikepung oleh ribuan kalajengking merah muda, jenis sleman roh dengan racun mematikan, dan selalu melakukan penyerangan secara berkelompok bersama sang ratu kalajengking yang bertindak sebagai pemimpin. Mereka menduga kalau ratu kalajengking ini mungkin adalah pasangan dari kalajengking api yang mereka kalahkan semalam, sehingga sang ratu kini merasa sangat marah dan ingin menuntut balas. Karena dinilai terlalu berbahaya, pihak Sri Lanka pun memutuskan untuk melarikan diri menggunakan sosis terbang milik OISIKE. Namun belum juga jauh terbang, guru Liu Orlong yang masih sangat emosi dengan kejadian semalam, melampiaskannya dengan menghajar seluruh pasukan kalajengking tersebut. Para kalajengking kecil berhasil dipukul mundur hingga sang ratu kalajengking sendirilah yang turun tangan. Sementara pihak Sri Lanka memerintahkan Tang San dan Mang Ho Jun Maju menggunakan serangan kombinasi, sekalian untuk mencoba seberapa kuat skill baru dari pemilik roh pelindung burung Phoenix tersebut. Langkah pertama Tang San melempar skill jaring laba-labanya untuk mengunci pergerakan musuh. Sementara Mang Ho Jun berusaha mendekat sembari mengumpulkan energi roh untuk melepaskan skill terbarunya, yaitu ledakan bola api magma. Ternyata ledakan yang dihasilkan benar-benar kuat yang dikatakan lebih kuat dari skill pukulan gelombang udara milik Dai Mubai. Tetapi dibalik kekuatannya yang sangat besar, Master Xiao mengungkapkan beberapa kelemahan dari skill Mang Ho Jun tersebut. Yang pertama, skill itu tidak memiliki kemampuan untuk mengunci pergerakan target sehingga akan mudah dihindari oleh lawan yang mempunyai kecepatan tinggi. Sangat dibutuhkan partner tipe pengendali seperti Tang San untuk tetap menjaganya karena Mang Ho Jun harus mendekat sedekat mungkin dengan target untuk melepaskan serangannya. Selain itu yang menjadi kelemahan kedua adalah konsumsi energi yang begitu besar. Bahkan hampir 50 persen, jadi akan sangat beresiko karena jika skillnya mengalami miss, maka dengan mudah lawan bisa melancarkan serangan balasan. Setelah lawan berhasil dilumpuhkan, Master Xiao menyuruh Oishiki untuk menyerap cincin roh dari selumen ratu kalajengging tersebut. Sembari menunggu, Flander bertanya kepada Master Xiao kapan waktunya tepat untuk mulai menambahkan cincin roh ke dalam palu hotian milik Tang San. Menurut Master Xiao, agar lebih aman setidaknya ia harus menunggu sampai Tang San mencapai level 80. Di samping itu, Master Xiao juga berencana menemui seseorang untuk menanyakan perihal masalah tersebut kepada seorang Master Roh yang juga memiliki roh pelindung ganda. Singkat cerita, tak butuh waktu lama, Oishiki telah selesai dengan proses penyerapannya. Skill keempat yang terunlock adalah sosis pembakar semangat, di mana orang yang memakannya akan mengalami peningkatan kekuatan sebesar 10% selama 5 menit, baik kekuatan fisik maupun kekuatan roh pelindung. Awalnya teman-temannya berpikir kalau hanya 10%, maka pasti tidak akan terlalu berpengaruh. Namun Master Xiao menjelaskan bahwa jika skill tersebut digunakan pada timing yang tepat, maka pasti akan menjadi sangat powerful. Mirip dengan skill tim yang pernah mereka kalahkan sewaktu mengikuti pertarungan arena roh. Tetapi bedanya, skill dari Oishiki ini tidak memiliki efek samping yang berbahaya. Selain itu, benefit lain yang didapat yaitu bisa kebal terhadap beberapa jenis racun dan sanggup menangkal lawan tipe hipnotis seperti skill kedua milik Xiao Wu. Setelah itu, perjalanan kembali dilanjutkan. Sayangnya mereka tak kunjung menemukan siluman roh yang sesuai. Tang San lalu mengeluarkan bunga ungu yang sebenarnya tak ingin ia gunakan. Bunga ini bisa menyebarkan aroma untuk memancing siluman roh agar mendekat. Namun bahayanya, kemungkinan tak cuma satu siluman roh yang akan datang, melainkan bisa saja sekelompok siluman yang sangat kuat. Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, Master Xiao berencana untuk menciptakan sebuah perangkap. Yaitu dengan meletakkan bunga tersebut di ruang terbuka sebagai umpan, dan akan memanfaatkan area beracun untuk menjadi tempat berlindung jika siluman roh yang datang sangat kuat dan sampai tak bisa diatasi. Sementara untuk kegebalan tubuh, Tang San memberi semuanya pil khusus yang memiliki efek anti-racun selama satu hari. Siluman roh pertama yang terpancing datang adalah siluman harimau malam. Mereka pun bekerja sama untuk memburunya karena pasti siluman jenis ini akan sangat cocok untuk Suying. Ketika semuanya merasa telah menang melihat si harimau berhasil ditangkap oleh Tang San, ternyata sang siluman ini tak selemah itu. Makhluk tersebut kembali menyerang dengan kemampuan unik, yaitu bisa membuat bayangan pengecoh. Sehingga cerita, berkat kerjasama yang sangat baik, siluman harimau pun berhasil dilumpuhkan. Namun tak lama setelah itu, para siluman lain yang sama kuatnya mulai berdatangan menyerang pihak Sri Lanka. Karena situasi yang semakin tak terkendali, Tang San pun segera menyimpan kembali bunga ungunya dan memerintahkan semuanya agar segera berlindung dalam area racun yang sudah ia siapkan sebelumnya. Untung saja cara ini sangatlah efektif, di mana terlihat para siluman roh itu benar-benar tidak berani untuk mendekat. Mereka lalu mempunyai ide untuk menarik siluman roh dengan menggunakan salah satu senjata rahasia milik Tang San. Untuk cincin keempat ning rong-rong, Master Shou menyarankan agar menambahkan skill pertahanan ke dalam kekuatan roh pelindungnya. Maka dari itu, ia menyuruh mereka agar mengambil siluman roh kadala raksaksa karena memiliki pertahanan yang sangat kuat. Upayanya berjalan lancar, siluman kadala itu berhasil mereka lumpuhkan. Sekarang tiba giliran Tang San untuk memilih siluman roh yang sesuai. Tang San sendiri memiliki keinginan untuk mengambil cincin roh siluman laba-laba penggali. Namun keinginannya tersebut mendapatkan tantangan keras dari Master Shou karena resikonya terlalu tinggi. Sudah jelas Tang San tahu kalau siluman laba-laba penggali itu berusia lebih dari 10.000 tahun, yang mana kekuatannya terlalu besar untuk bisa diserap oleh kapasitas tubuh Tang San saat ini. Ia menyarankan agar Tang San mengambil siluman laba-laba berwajah manusia saja yang berusia 6.000 tahun karena menurut Master Shou itu sudah lebih dari cukup. Tetapi Tang San yang sangat ambisius tetap ingin mengambil siluman pilihannya sendiri. Ia meyakinkan para gurunya bahwa ia harus mendobrak batasannya mengingat lawan yang nantinya mereka hadapi dalam turnamen Akademi Roh pasti akan sangat kuat. Dan jika ia tak mempersiapkan diri dari sekarang maka ia tak yakin akan bisa bertahan. Semuanya pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya bisa percaya dengan keyakinan yang dimiliki oleh Tang San. Kemudian guru Zou dan Flanders secara bersamaan mengarahkan senjata ke siluman tersebut. Namun ternyata siluman itu cukup pintar yang mana ia sengaja menangkisnya dengan jaring untuk menangkap pihak Tang San. Ketika siluman laba-laba penggali itu berusaha melarikan diri, Kepala Akademi Flanders segera mengejar dengan memanfaatkan lemparan dari guru Zou dan skill ketujuh dari roh pelindung burung hantu miliknya. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka. Sampai akhirnya dengan bantuan dari Kepala Akademi Flanders, Tang San berhasil melumpuhkan siluman tersebut lalu segera kembali ke tempat teman-temannya. Sementara itu di tempat teman-temannya, siluman laba-laba berwajah manusia ternyata mengamuk dan berhasil menyerang Xiaobu. Sayangnya Tang San yang baru saja kembali tidak sempat untuk menolongnya. Melihat Xiaowu yang dibuat terluka parah, Tang San yang sangat emosional mendekati sang siluman yang sudah tidak berdaya, kemudian menyerap seluruh energi roh dari siluman itu. Yang mana ini merupakan kemampuan lain dari tulang roh milik Tang San. Sedangkan Xiaowu yang terkena racun dari siluman laba-laba kondisinya benar-benar buruk. Ia tak sadarkan diri dan denyut nadinya juga sangat lemah. Tetapi Kepala Akademi Flanders berpendapat kalau Xiaowu masih bisa diselamatkan karena entah kenapa racun tersebut memiliki penyebaran yang sangat lambat. Kemudian dengan sedikit menyalurkan energi rohnya, Flanders berhasil mengeluarkan racun di tubuh Xiaowu. Dan setelah Xiaowu siuman berulah terungkap bahwa ternyata penyebaran racun yang sangat lambat disebabkan oleh tanaman bunga bulu perindu dari Tang San yang masih ia simpan. Nampaknya energi yang dikeluarkan bunga itulah yang melindungi Xiaowu. Di sisi lain pelukan hangat dari guru Liu Erlong membuat Xiaowu merasa sangat nyaman. Xiaowu mengatakan kalau pelukan ini mengingatkannya dengan almarhum ibunya yang meninggal saat Xiaowu masih kecil. Tangis haru pun menyertai momen tersebut, apalagi saat guru Liu Erlong berkata bahwa ia tak keberatan kalau Xiaowu ingin memanggilnya dengan sebutan ibu. Sementara Tang San setelah tahu kalau Xiaowu baik-baik saja segera kembali dan berniat melanjutkan tujuannya untuk menyerap cincin roh dari seleman laba-laba penggali yang berhasil ia kalahkan sebelumnya. Namun semuanya yang merasa sangat cemas meminta Tang San agar mempertimbangannya lagi mengingat seleman roh tersebut memiliki usia lebih dari 10.000 tahun yang mana kemungkinan besar bisa membahayakan diri Tang San. Tetapi tekad Tang San kali ini sudah benar-benar bulat. Ia pun bergegas pergi membawa seleman laba-laba penggali untuk ia serap cincin rohnya di danau es dan api milik kakek Dugu dan berjanji kepada semuanya bahwa ia pasti akan kembali dengan selamat. Setelah menyaksikan momen haru tersebut, kepala Akademi Flander mengajak Master Xiaowu pergi untuk bicara empat mata. Sehingga cerita sampelah Tang San di danau es api dan segera memulai proses kultivasinya. Dan benar saja apa yang menjadi kekhawatiran Master Xiaowu benar-benar terjadi. Kenapa proses penyerapan tersebut begitu menyakitkan sampai-sampai seluruh urat nadinya berubah warna menjadi hitam. Di dalam tubuhnya mengalami gejolak yang luar biasa hingga pada akhirnya karena beban yang terlalu berat, energi roh Tang San pun mulai padam. Diperlihatkan tubuhnya seperti mati rasa dan pikirannya terlempar kemas lalu saat ia terjatuh ke dalam lembah neraka. Namun dikala jiwanya ditarik oleh kegelapan dan kesadarannya mulai hilang ia teringat dengan teman-temannya di Akademi Sri Lanka, khususnya Xiaowu yang mana ia masih memiliki janji untuk selalu menjaganya. Seketika dirinya pun mulai bangkit dan mulai berhasil menyelesaikan proses kultivasinya dan berhasil mendapatkan cincin roh keempatnya. Sementara itu, Flander yang mengajak bicara empat mata Master Xiao mengatakan kalau Master Xiao ini benar-benar keterlaluan menggantungkan perasaan dari Liu Erlong yang padahal sudah menunggunya selama lebih dari 20 tahun. Namun Master Xiao menjelaskan kalau dirinya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya jauh di lubuk hati ia juga masih sangat mencintai Liu Erlong. Tetapi di sisi lain ia takut kalau hubungannya tersebut akan banyak mendapatkan hujatan dari netizen. Kemudian Flander kembali menasihatinya dengan mengatakan kalau omongan netizen tidak perlu dipikirkan. Terobos ajalah anjing, jika bukan karena lo sahabat gue pasti cewek itu sudah gue sikat. Singkat cerita, setelah mendengar wajangan dari kepala Akademi Flander Master Xiao pun mulai sadar dan segera berlari kembali ke tempat Liu Erlong lalu memeluknya dengan erat. Ia lalu meminta maaf karena sudah membuatnya lama menunggu dan berjanji bahwa ia tak akan pernah meninggalkannya lagi. Xiao yang menyaksikan keuwuan itu menjadi iri yang mengingatkannya dengan Tang San. Karena merasa semakin cemas, ia kemudian bergegas pergi untuk melihat kondisinya. Dan tentu ia berhasil bertemu dengan Tang San yang mana sudah selesai dengan proses kultifasinya. Tang San lalu mengajak Xiao berkeliling menyaksikan keindahan hutan dari udara dengan menggunakan parasut rumput biru peraknya. Singkat cerita, setelah puas berkeliling, semua yang penasaran meminta Tang San untuk menunjukkan skill baru yang ia dapat dari cincin siluman roh puluhan ribu tahun. Skill keempatnya, Tang San beri nama kandang rumput biru perak. Dengan skill tersebut dalam sekejap, ia sanggup mengurung target yang ia kehendaki. Meskipun ketahanan dari kurungan itu memang tidak terlalu kuat, namun memiliki kemampuan untuk menangkap beberapa lawan sekaligus sehingga akan sangat cocok jika dikombinasikan dengan tipe penyerang seperti Phoenix Api milik Mang Hojun. Bahkan Master Xiao berpendapat bahwa skill seperti ini biasanya hanya didapat oleh Master Roh tipe pengendali yang telah mencapai level lebih dari 50. Kini kecuali Xiao Wu, semuanya pun telah mendapatkan cincin roh seluman keempatnya. Kepala Akademi Flander kemudian menginfokan kalau turnamen Akademi Roh akan dimulai dalam 5 hari lagi sehingga semuanya diminta untuk kembali ke Akademi agar bisa mempersiapkan diri. Keesokan harinya, Master Xiao memperkenalkan 4 murid yang akan menjadi pemain cadangan dari tim Akademi Sri Lanka dalam turnamen mengingat jadwal turnamen yang akan sangat padat dan munculnya berbagai musuh yang pasti akan sangat bervariasi. Murid pertama bernama Huang Yuan, level 35 dengan roh pelindung serigala tipe fighter. Yang kedua bernama Jing Ling, level 35 dengan roh pelindung tengkorak. Ketiga bernama Jiang Zhu, level 35 dengan roh pelindung healing tipe support. Dan terakhir adalah Tai Long, tipe penyerang yang sudah pernah kita lihat sebelumnya. Master Xiao kemudian menjelaskan berbagai aturan yang diberlakukan selama mengikuti turnamen Akademi Roh. Turnamen ini diselenggarakan oleh 3 kerajaan besar yaitu Kerajaan Tiandu, Kerajaan Xingluo, dan Balai Roh Pelindung. Dalam babak penyisian, terdapat ratusan tim dari berbagai akademi yang memperebutkan posisi 30 besar. Namun tim dari ketiga kerajaan yang telah disebutkan tadi berhak melewati babak penyisian sehingga bisa langsung masuk menjadi 33 besar untuk bertarung di babak penentu. Di sepanjang pertarungan dilarang membunuh satu sama lain dan tidak diperbolehkan menggunakan senjata selain kekuatan roh pelindung, yang mana hal ini berarti senjata rahasia milik Tang San juga tidak boleh digunakan. Setelah menjelaskan aturan dalam turnamen, Master Xiao menyarankan agar para murid tidak menunjukkan seluruh kemampuannya di awal mengingat jalannya turnamen yang akan berlangsung sangat panjang. Untuk Ning Rongrong, Master Xiao menyuruhnya agar tidak ikut bertarung di awal dengan alasan karena ia ingin memberinya pelatihan khusus terlebih dahulu. Dan untuk selebihnya, ia menyerahkan urusan penyusunan strategi bertarung kepada para murid itu sendiri. Tak lama setelah itu, kepala Akademi Flander datang dengan membawa seragam akademi yang ia desain sendiri untuk nantinya dipakai oleh para murid dalam mengikuti turnamen. Semuanya pun mengeluhkan seragam tersebut karena memiliki desain yang sangat norak. Namun karena sudah terlanjur dibuat, mau tidak mau mereka harus tetap mengenakannya. Singkat cerita, hari turnamen pun telah tiba. Babak penyisian yang ditampilkan kali ini diselenggarakan di Kerajaan Tiando yang diikuti oleh 28 tim dari berbagai akademi. Setidaknya babak penyisian diadakan di enam tempat berbeda mengingat ada ratusan jumlah tim yang berpartisipasi. Nantinya dari 28 tim di sini akan diambil 5 tim terbaik sehingga total akan ada 30 tim yang akan maju di babak penentu tidak termasuk 3 tim dari 3 kerajaan besar yang mana memang dibebaskan dari babak penyisian. Diperlihatkan banyak wajah lama yang hadir dalam acara tersebut seperti kepala desanya Tang San, Meng Yiran bersama kakek neneknya, tim badak yang dulu pernah Tang San kalahkan dan masih banyak lagi. Di menara paling atas terdapat 3 tamu undangan terhormat yang memberikan sambutannya dalam pembukaan turnamen akademi roh terbesar di dataran Dauluo tersebut. Yang pertama ada Ning Fengzi, pemimpin dari sekte klan Cahaya Kibau yang sekaligus ayah dari Ning Rongrong. Kemudian ada master roh perwakilan dari kerajaan balai roh pelindung yang bernama Salas. Dan tentu saja yang berada di tengah adalah Sang Kaisar dari kerajaan Tiandau. Terlihat banyak tim dari berbagai akademi elit yang memasuki acara. Setelah Kaisar kerajaan Tiandau membuka turnamen melalui sambutannya, semua tim pun diarahkan menuju gedung yang akan menjadi arena pertarungan mereka. Jenis pertarungan kali ini adalah pertarungan 7 lawan 7. Tamu undangan perwakilan dari balai roh pelindung yang bernama Salas maju untuk mengundi tim mana yang akan bertarung terlebih dahulu. Setelah pengundian dilakukan, beberapa pasang tim disebut untuk saling berhadapan di putaran pertama. Termasuk tim akademi Srilanka yang harus menghadapi tim kedua dari akademi Tiandau. Namun yang perlu diingat, mereka ini bukan tim yang dulu pernah dilawan oleh Tangshan ya. Kalau kalian masih ingat, kerajaan Tiandau itu memiliki dua kuota untuk mengikuti turnamen. Tim utama yang diketuai oleh Yu Tianfeng mendapatkan prioritas yaitu bebas dari babak penyisihan. Sementara tim keduanya ini harus mengikuti babak penyisihan seperti kebanyakan akademi lain. Sebelum memasuki arena, kepala akademi Flander memberi challenge kepada murid-muridnya untuk menyelesaikan pertarungan dalam waktu 1 menit. Penyusunan strategi dipercayakan kepada Tangshan. Dalam pertarungan kali ini, yang memutuskan untuk memakai dirinya, Xiaowu, Dai Mumbai, serta keempat murid cadangan yang direkomendasikan oleh Master Xiao. Kedua tim pun maju memasuki arena. Seluruh dukungan dari para penonton diberikan kepada tim kedua akademi Tiandau, sementara pihak Tangshan hanya mendapatkan dukungan dari teman-teman dan para gurunya saja. Setelah mendapatkan abah-abah dari wasit, semuanya pun menunjukkan cincin rohnya. Dan tentu saja cincin roh keempat Tangshan lah yang paling mengejutkan karena berasal dari seluman berusia puluhan ribu tahun. Di kursi para tamu undangan, Ning Fengzi mengatakan kepada Kaisar bahwa tim Tangshan lah yang menurutnya berpotensi besar menjadi pemenang, yang mana putrinya juga tergabung di dalamnya. Ia juga menceritakan bahwa tim tersebut dulu pernah menawarkan diri untuk bergabung dengan akademi Tiandau, namun tawarannya ditolak oleh salah seorang anggota bangsawan. Kembali ke dalam arena, serentak seluruh anggota tim akademi Tiandau maju untuk melancarkan serangan. Sementara di pihak Sri Lanka hanya mengirim tiga penyerang untuk mengatasinya, yaitu Dai Mumbai, Wang Yuan, dan Tai Long. Pertempuran yang sangat sengit disajikan meskipun jelas pihak Dai Mumbai kalah jumlah. Sampai akhirnya Dai Mumbai kewalahan juga sehingga tertangkap oleh salah satu skill lawan. Ketika tim Tiandau merasa bahwa mereka telah menang, yang duga hanya 100% salah. Justru mereka lah yang masuk ke dalam perangkap yang memang sudah Tang San rencanakan dari awal. Terlihat, ada satupun anggota tim Tiandau yang lolos dari skill keempat milik Tang San. Ditambah lagi Dai Mumbai di atas juga sudah siap untuk menyerang. Ternyata ketidakmampuannya meloloskan diri hanyalah sandiwara untuk menurunkan kewaspadaan lawannya. Dengan ini pertarungan pun berakhir dengan kemenangan mutlak tim Akademi Sri Lanka. Nah itulah tadi plot cerita Donggua Solen di beberapa episodenya. Sekarang saatnya kita membahas detail menarik memberikan opini serta penilaian pribadi. Kita mulai saat Tang San memberikan bunga bulu perindu kepada Su Ying. Karena di antara semua bunga sakti yang ia miliki, hanya bunga tersebutlah yang butuh perlakuan khusus yang mana hanya bisa dimiliki oleh orang yang sedang jatuh cinta. Dan Tang San melihat itu di dalam hubungan antara Su Ying dan Dai Mumbai. Sebelum bunga diberikan, Tang San menceritakan kisah dari seorang manusia yang jatuh cinta dengan Dewi Kayangan. Ini memanglah sebuah kisah yang mainstream mengenai cinta terlarang antara makhluk yang memiliki dunia berbeda. Namun sebenarnya kisah tersebut jauh lebih relate dengan cerita Xiaowu. Dimana seperti yang kita tahu bahwa Xiaowu adalah seleman roh yang telah berevolusi menjadi manusia. Dan hal ini terbukti saat bunga itu justru memilih Xiaowu sebagai pemiliknya. Ketika Tang San selesai berkultivasi, mata iblisnya tiba-tiba aktif dengan sendirinya. Adegan ini sedikit mengingatkan saya dengan jurus Taiyoken di anime Dragon Ball. Yang mana memiliki output yang sama yaitu menyelaukan penglihatan orang-orang di sekitarnya. Adapun peningkatan dari kekuatannya adalah kemampuan mata tembus pandang yang memiliki jangkauan jauh lebih luas. Sebelumnya pernah ditujukan kalau Tang San juga bisa menggunakan kemampuan matanya untuk melihat seberapa besar energi roh yang dimiliki oleh seseorang. Dan kali ini ia bisa dengan jelas melihat energi roh Xiaowu yang ternyata jauh lebih pekat dari teman-temannya yang lain. Sehingga di titik inilah Tang San tahu kalau Xiaowu itu memanglah berbeda. Tetapi ia memilih untuk tidak membicarakannya atau mungkin lebih tepatnya ia ingin Xiaowu sendirilah yang berkata jujur. Lanjut ke adegan saat kakek Dugu menyerahkan Duguyan kepada Tang San untuk mengobati racun di dalam tubuh cucunya tersebut seperti apa yang juga Tang San lakukan terhadap dirinya. Sudah pernah saya bahas sebelumnya bahwa seluruh garis keturunan dari klan Dugu terlahir dengan racun di dalam tubuhnya. Melalui kekuatan roh pelindung mereka mampu memanfaatkan racun tersebut sebagai senjata dalam pertarungan. Tidak ada informasi mengenai awal mula bagaimana racun itu bisa ada di dalam keluarga mereka. Namun yang jelas di usia tertentu racun tersebut kemungkinan besar bisa berbalik membunuh penggunanya sendiri. Hal inilah yang terjadi kepada kedua orang tua kakek Dugu dan kedua orang tua Duguyan yang juga terbunuh oleh racunnya sendiri. Alasan mengapa kakek Dugu masih hidup di usianya yang sudah menginjak 70 tahun pernah Tang San katakan, yaitu lingkungan tempat tinggalnya yang dipenuhi oleh energi positif dari melimpahnya tanaman roh dan danau surgawi. Namun kakek Dugu sendiri sebenarnya juga tidak tahu akan hal itu sampai Tang San memberitahunya. Solusi dari kutukan keluarga racun kakek Dugu pun juga Tang San ungkapkan, yaitu dengan menyimpan racun bukan di dalam tubuh melainkan atribut lain seperti tulang roh miliknya. Kalau saya boleh berteori, mungkin racun yang didapat oleh seluruh garis keturunan kakek Dugu berasal dari nenek moyangnya yang merupakan jelmaan dari seleman ular giyok yang berevolusi menjadi manusia, kemudian menikah dengan kakek moyang dari kakek Dugu. Seperti yang kita tahu bahwa jenis roh pelindung bisa didapat melalui garis keturunan. Seperti halnya Tang San yang mewarisi kekuatan rumput biru perak dari ibunya yang merupakan seleman roh rumput biru perak. Mungkin itu saja bahasan menarik dari cerita kali ini. Kalau kalian punya pendapat lain seperti biasa, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton!